Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Imam Asyari di channel berlian miniatur Di kesempatan kali ini saya akan mereview miniatur pisut giro tunggal jaya Bodi legasi SR2 XRD Prime dari karoseri laksana Miniatur pisut skala 1 banding 20 ini buatan bagas info solo Oke sebelum kita lanjut videonya jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya Biar sobat menjadi orang pertama yang mendapatkan update video-video saya Oke kita akan melihat lebih dekat miniatur pisut atap ini Selamat menyaksikan video ini Disini kita akan melihat bagian lampu miniatur pisut XRD ini Bisa nyala tidak ya Oh ternyata lampunya bisa nyala Disini kaca bagian depan atas miniatur pisut di rotung gajaya menggunakan prepen warna merah teh Oke sekarang kita pindah ke bagian belakang miniatur pisut ini Wow ternyata miniatur pisut bagas info ini ada replika mesinnya loh Wah miniatur pisut akap ini sangat mirip dengan aslinya ya sobat Sekarang kita cek apakah replika mesin miniatur pisut akap ini bisa berputar Wah ternyata replika mesinnya bisa berputar Tambah mirip dengan aslinya ini miniaturnya ya sobat Ini adalah tampilan bagian samping miniatur bis ini Ini di bagian samping tengah miniatur bisut di rotung gajaya ada pintunya Mari kita coba apa pintu miniatur bis ini bisa dibuka Wow ternyata pintu samping miniatur bis akap ini juga bisa dibuka sobat Benar-benar keren ini miniatur bis made in bagas info Di bagian depan ada juga pintunya Kita coba apakah pintu bagian depan juga bisa dibuka Wah ternyata juga bisa dibuka nih pintu depannya Untuk kaca samping miniatur bisut di rotung gajaya ini menggunakan kaca warna merah teh Kemudian kita akan melihat bagian atasnya Inilah tampilan bagian atas miniatur bis skala 1 banding 20 ini Ada kisi-kisi Ini adalah tampilan kaca miniatur bis bagian belakang salah satu miniatur bis terbaik ini Untuk kaca belakang miniatur mas bagas info ini tidak tembus Jadi hanya memakai stiker Oh ini ternyata pintu mesin samping miniatur mirip aslinya ini juga bisa dibuka Istimewa sekali ini sobat miniatur bis skala 20 ini Miniatur bis mirip aslinya Inilah livery busut di rotung gajaya Untuk ban miniatur bisnya menggunakan rodnya karet Dan ini untuk tampilan velg miniatur bisnya Inilah tampilan bagasi miniatur bis di rotung gajaya Bagian bagasi miniatur bis ini tidak dapat dibuka Dan ada lampu miniatur bis di bagian bagasinya Inilah tampilan miniatur bis full interior Dan depan miniatur bis bisa belakang Dan ini tampilan velg miniatur bisnya Miniatur bis di rotung gajaya ini termasuk full lampuan Semua lampu exterior dan lampu interior Salah satu miniatur bis terbaik ini bisa menyala semua Terima kasih telah menonton! 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 bus atap ini juga full interior sobat jangan lupa like subscribe dan komentarnya ya kesimpulan review miniatur bus Sudira Tunggajaya kali ini adalah miniatur bus termasuk karya seni dan pengerjaannya full handmade dan pembuatannya juga memerlukan waktu yang cukup lama bisa berbulan tahun bulan bahkan ada yang mencapai satu tahun miniatur bus buatan bagas info ini bodinya berbahan full akrilik dan cukup berat kurang lebih beratnya mencapai empat kilogram saya rasa review miniatur bus Sudira Tunggajaya ini cukup sekian dulu Insya Allah kita akan bertemu kembali jangan lupa untuk terus mengikuti channel berlian miniatur untuk mendapatkan update video-video yang menarik dari saya berikutnya terima kasih telah menyaksikan video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati